Musik Para calon asesor yang saya hormati, Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP B.T. Valley merupakan LSP BIA 1 atau B1 yang merupakan perpanjangan tangan dari BNSB pada Nasional Sertifikasi Profesi. Tugas LSP B.T. Valley adalah melakukan asesmen kompetensi bagi seluruh karyawan B.T. Valley. Karyawan yang kompeten akan mendapatkan pengakuan sebagai karyawan yang tersertifikasi dan mendapat sertifikat dari BNSB. Ini sejalan dengan salah satu nilai perusahaan kita, yakni value available atau menghargai karyawan kita. Karyawan yang kompeten tentu saja ditargetkan untuk berkinerja penuh yang akhirnya berkontribusi pada tingkat produktivitas perusahaan. Demi kelancaran proses asesmen tersebut, kita perlu mencetak asesor-asesor yang kompeten dan tersertifikasi secara nasional oleh BNSB. Baik, selamat mengikuti pelatihan calon asesor. Ikuti semua modul dan aktivitas pelatihan yang diberikan sehingga Anda semua menjadi asesor kompetensi yang handal, profesional, dan tentu saja tersertifikasi. Terima kasih. Penyelenggaraan asesmen kompetensi yang dilakukan oleh LSP PT. Valley meliputi tahapan-tahapan pendaftaran, konsultasi pra-asesmen, dan pelaksanaan asesmen. Pada tahap pendaftaran, pertama-tama karyawan yang hendak mengikuti asesmen atau disebut calon asesi meminta rekomendasi dari supervisor atau atasan di lokasi kerjanya. Rekomendasi tersebut kemudian diajukan melalui tempat uji kompetensi atau TUK LSP PT. Valley di area kerja atau departemen di mana calon asesi tersebut bekerja. Langkah selanjutnya adalah asesi, menerima penjelasan mengenai syarat pendaftaran. Antara lain, formulir APL 01, formulir APL 02, dan standar kompetensi yang diperoleh dari TUK. Formulir APL 01 adalah formulir yang berisi data pribadi calon asesi. Formulir APL 02 adalah formulir asesmen mandiri, sedangkan standar kompetensi adalah dokumen standar kompetensi dari unit kompetensi terkait. Pada formulir asesmen mandiri, calon asesi diminta untuk menilai secara mandiri kemampuan dirinya terhadap elemen-elemen dari unit kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi, baik SKKNI atau standar kompetensi khusus PT. Valley, serta menyediakan bukti pendukung yang menguatkan kompetensinya pada elemen tersebut. Langkah selanjutnya, calon asesi menyetorkan syarat pendaftaran, yakni formulir APL 01 dan APL 02 yang telah diisi, beserta lampiran bukti kompetensi ke kantor LSP PT. Valley. Petugas LSP PT. Valley akan menerima dan memeriksa kelengkapan serta kelayakan berkas pendaftaran. Calon asesi kemudian akan mendapatkan jadwal, lokasi, dan nama asesor untuk tahap selanjutnya, yakni konsultasi pra-asesmen. Pada hari dan lokasi yang telah ditetapkan, calon asesi menemui asesor untuk mengikuti konsultasi pra-asesmen. Pelaksanaan konsultasi pra-asesmen oleh asesor mengacu pada formulasi instruksi kerja konsultasi pra-asesmen atau IKAC 02. Asesor membuka konsultasi pra-asesmen dengan memberikan salam dan perkenalan, menempatkan asesi dalam kondisi yang kondusif, lalu menjelaskan dan mendiskusikan tujuan konsultasi pra-asesmen. Jadi pra-asesmen ini adalah untuk mempersiapkan saudari niluati sebelum melakukan asesmen nantinya, mengkompirmasi data-datanya dan mengecek segala sesuatu yang diperlukan dan melakukan persetujuan asesmen nantinya. Usai pembukaan, asesor mulai memeriksa formulir APL01 milik asesi. Asesor menyesuaikan isi formulir tersebut dengan bukti-bukti yang dilampirkan untuk menilai apakah bukti-bukti tersebut telah relevan dan memenuhi kriteria valid, asli, terkini, dan memadai. Selanjutnya, merujuk pada hasil review, asesor melengkapi formulir APL01 dengan rekomendasi yang menyatakan bahwa asesi layak atau tidak layak untuk melanjutkan ke tahap asesmen berikutnya. Formulir asesmen mandiri atau APL02 yang telah diisi oleh asesi dan berkas lampiran bukti tidak langsung dicocokkan kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang relevan dari pelatihan dan pekerjaan serta memenuhi kriteria bukti sesuai persyaratan, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Merujuk hasil review formulir ini, asesor melengkapi formulir APL02 dengan rekomendasi layak atau tidaknya asesi melanjutkan ke tahap asesmen berikutnya. Dari bukti-bukti yang, bukti-bukti pendukung yang dilampirkan, saya merekomendasikan saudari untuk asesmen lanjutnya. Pada tahapan selanjutnya, asesor menjelaskan proses asesmen sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan yang berpendoman kepada standar kompetensi, baik SKKNI atau standar kompetensi khusus PT. Vale, dan juga menjelaskan form POA01. Hal pertama yang dijelaskan oleh asesor pada asesi adalah pendekatan asesmen yang terdiri dari tujuan asesmen, konteks asesmen, jalur dan pendekatan asesmen, strategi asesmen, dan acuan pembandingnya. Dilanjutkan kemudian dengan penjelasan mengenai rencana asesmen, yaitu mengenai bukti dan jenis bukti, metode asesmen, perangkat asesmen, dan penyiapan sumber daya yang terlibat dalam asesmen, misalnya peralatan, bahan, dan personel lain. Material yang dibutuhkan ada APD tadi untuk ketiganya, kemudian alatnya sendiri, dan truknya, ruang wawancara, kemudian... Asesor kemudian mengidentifikasi dan menetapkan penyesuaian yang diperlukan terkait rencana asesmen. Misalnya, karakteristik asesi dan penyesuaian yang diperlukan, kebutuhan spesifik perusahaan dan penyesuaian yang diperlukan, dan pemenuhan prinsip asesmen atau VRFF serta aturan bukti, valid, terkini, asli, dan memadai. Menginjak langkah berikutnya, asesor menjelaskan pengorganisasian asesmen, yaitu pengaturan sumber daya asesmen, pengaturan dukungan spesialis, pengaturan personil, dan rekaman, serta laporan. Disusul kemudian, penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan tata tertentu asesmen, aturan-aturan perusahaan, serta keselamatan kerja di tempat uji kompetensi. Namanya formulir banding asesmen, nantinya bisa Anda gunakan jika nantinya Anda merasa asin yang saya berikan tidak sesuai dengan kompetensi yang Anda miliki. Informasi terakhir yang disampaikan adalah konfirmasi jadwal asesmen dan tempat uji kompetensi. Setelah itu, asesor dan asesi menandatangani rencana asesmen atau form POA-01 dan formulir persetujuan asesmen. Asesor kemudian menutup konsultasi pra-asesmen dan memberikan salam. Sesuai rencana asesmen yang telah ditentukan saat konsultasi pra-asesmen, asesi dan asesor bertemu kembali di tempat uji kompetensi untuk melakukan asesmen. Pelaksanaan asesmen oleh asesor mengacu pada panduan yang ada pada formulir instruksi kerja pelaksanaan asesmen IKAC-05. Pengumpulan bukti-bukti asesmen antara lain dilakukan dengan metode berikut ini. Pertama, asesmen mandiri. Kedua, interview. Ketiga, observasi demonstrasi. Keempat, portfolio. Kelima, aktivitas praktik. Keenam, pemeriksaan produk sesuai kompetensi yang diujikan. Ketujuh, laporan orang lain. Metode lain yang lazim dipakai antara lain metode proyek, jurnal, studi kasus, simulasi, bermain peran, jawaban singkat, pilihan berganda, dan sebagainya. Saat membuka asesmen, asesor melakukan konfirmasi mengenai kesiapan asesi untuk menjalani asesmen. Selanjutnya, asesor mengkonfirmasi kembali detail rencana asesmen yang telah disepakati sebelumnya kepada asesi. Disusul kemudian, pengumpulan bukti berkualitas terkait asesmen. Sebagai contoh, saat asesmen pada unit kompetensi pengoperasian Damtraket 777, asesi akan diuji menggunakan metode observasi demonstrasi, metode wawancara, dan metode tes tertulis. Dalam melakukan metode observasi demonstrasi, asesor yang didampingi oleh safety officer di tempat uji kompetensi terkait, memberikan dan menjelaskan lembar instruksi tugas praktik atau formulir FRPA 04B kepada asesi. Setelah itu, asesor mempersilahkan asesi untuk mulai mendemonstrasikan kompetensi yang terkait tugasnya. Dalam unit kompetensi mengoperasikan Damtraket 777, daftar tugas asesi yang diobservasi oleh asesor terdiri dari penyiapan dan pemakaian alat pelindung diri atau APD, pemeriksaan komponen-komponen serta peralatan Damtraket, pengisian checklist harian pemeriksaan alat, dan pengaturan posisi tempat duduk pengemudi. Selanjutnya, observasi mencakup juga cara asesi mengoperasikan Damtraket, mulai dari menghidupkan mesin, mengoperasikan sampai memarkir kendaraannya, juga bagaimana asesi menjaga kebersihan unit Damtraket tersebut. Sementara asesi menjalankan langkah-langkah yang tadi, asesor memperhatikan sambil mengisi kolom pencapaian dari instruksi-instruksi yang ada sesuai dengan poin observasi yang ada pada formulir FRPA04A. Tahapan pengumpulan bukti melalui metode observasi dan demonstrasi diakhiri dengan penanda tanganan formulir FRPA04A oleh asesor dan asesi. Pelaksanaan metode selanjutnya, yaitu metode tes tertulis dan wawancara yang dilaksanakan di ruangan tertutup di tempat uji kompetensi. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tes tertulis. Tes tertulis dilakukan dengan memberikan beberapa soal terkait unit kompetensi yang diujikan. waktu pengerjaan tes tertulis sekitar 45 menit. Setelah tahapan tes tertulis dilewati, asesi kemudian menjalani tes wawancara langsung di mana asesor memberikan sejumlah pertanyaan menyangkut kompetensi asesi sesuai yang tertera pada formulir FRPA08. Setelah semua tahapan asesmen diselesaikan, asesor akan mempersilahkan asesi untuk beristirahat dan bersiap untuk tahapan selanjutnya. Pada tahap ini, asesor menyusun penilaian dan memutuskan apakah asesi sudah memenuhi kriteria kompeten, belum kompeten, atau penilaian lanjut pada setiap kriteria unjuk kerja dengan berpedoman pada kriteria bukti-bukti valid asli terkini dan memadai dalam formulir ASC01. Setelah itu, asesor akan memanggil kembali asesi ke ruangan untuk menerima penilaian terkait proses asesmen. Pada tahap ini, asesor memberikan umpan balik kepada asesi terkait pencapaian dan kesenjangan unjuk kerjanya beserta saran tindak lanjut hasil asesmen. Setelah itu, asesor akan mempersilahkan asesi memberikan umpan balik dalam bentuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kusiner yang ada pada kolom umpan balik asesi dalam formulir ASC02. Selanjutnya, asesor mengisi kolom catatan pelaksanaan asesmen. Setelah tahapan ini dilakukan, asesor membuka kembali form ASC01 untuk menjelaskan dan menandatangani hasil keputusan asesmen beserta rekomendasi tindak lanjut setelah itu mempersilahkan asesi untuk menandatangani formulir tersebut. Untuk mengakhiri proses asesmen, asesor menutup asesmen dan bersalaman dengan asesi. Setelah semua tahapan asesmen selesai, asesor mengisi formulir ASC03 mengenai peninjauan ulang terhadap proses asesmen yang kemudian akan dicatat dan dilaporkan kepada LSP PT. Vali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.